Ya pemirsa, dari Januari hingga Juli 2024, terdapat 6 hektare lahan gambut terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Respi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Respi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Dalam kurun waktu dari Januari hingga Juli 2024 ini, telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 hektare. Kepala BPBD Tanjung Barat, Zulfi Krim, mengatakan, pada musim kemarau saat ini, lahan kerap terbakar. Dan data rata merupakan lahan masyarakat, lahan sawit, dan sobat pelukar. Hingga saat ini, dari data BPBD Tanjung Jabung Barat, terdapat 6 hektare lahan terbakar. Dan ini terdapat di dua kejabatan, yakni Kejamatan Betara dan Muara Papali. Meski demikian, pihak BPBD bersama tim Satkes Karhutlah tetap stand-by jika terdapat kebakaran lahan. Lahan lahan untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan data yang ada di kita, sesuai di pusat data dan informasi, Badan Penanggulan Becana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu untuk kejadian, kurang lebih 4 kali kejadian, kejadian di Muara Papali, kemudian di Kecamatan Betara itu ada 3 kali. Kurang lebih lahan yang terbakar ya 6 hektare. Sudah diambil sampai kebun. Nah, kemudian untuk titik hotspot Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan data yang kita peroleh dari Badan Meteorologi dan Kilimatologi Geofisika itu 198. Tapi ini termasuk titik hotspot yang berasal dari sumur gas, dari Petrocina, ataupun dari Jade Stone. Tetapi kita ini tetap personil, tetap stand-by? Untuk personil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulan Becana, kita untuk tim pengendalian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kita tetap stand-by, kita akan membentuk pusku pengendalian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu pusku lapangan, akan kita tempatkan di Bumbung Tialu nantinya, sehingga untuk koordinasi di lapangan, dalam pengendalian penanggulangan kebakaran tanah-tanah ini, lebih cepat terhadapasi. Zulfikri menambahkan, hanya terdapat titik hotspot yang terpantau selama Jadwari hingga Juli. Dari pantauan BMKG sendiri, terdapat 198 titik hotspot, yang bersumber dari sumur gas minyak Petrocaida, serta gas Jade Stone. Dan ini bukan murni terdapat titik api atau karhutlah. laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.